Hai para pencari fakta Nama adalah doa dari orang tua untuk kebaikan anaknya Berarti nama kita sekarang adalah pilihan terbaik dari mereka Aku jadi pengen tahu deh nama kalian Tulis di kolom komentar dong, biar bisa saling kenal gitu Tapi ternyata adalah orang-orang dengan ide kreatif yang memberi nama tak biasa untuk anak mereka Nah kalian yang mengklik video ini tentu sudah tidak sabar Melihat nama-nama unik tersebut Iya kan? Kalau gitu, yuk langsung saja kita simak ulasannya ya Dalam segmen FB Kocak berikut ini Unikan pertama datang dari wanita asal Probo Linggo Yang lahir pada tahun 1953 Jika melihat fotonya, kalian bisa tebak namanya nggak? Kalau menurut aku sih, basutium atau surti deh kayaknya Menurut kamu? Oh, ternyata Tidak tahu, karena nama dari nana ini adalah Miyabi Generasi tahun 2000-an pasti ada yang familiar nih Iya kan? Itu loh, model dan mantan pemeran wanita Dalam film dewasa yang juga dikenal dengan nama Maria Ozawa Tapi kalau dilihat dari tahunnya Maria Ozawa tuh yang terinspirasi dari nama nana ini Halo yang berikut ini orang tuanya pasti ngefans banget Dengan sosok jagoan mirip belalang yang sigap menumpas kejahatan Kalian tahu siapa? Benar sekali Kesatria Bajah Hitam Salah satu toko fiksi buatan Jepang Lihat deh, enaknya sampai diberi nama Satria Bajah Hitam Maka tak heran kalau pria asal Lampung Selatan ini Mendadak viral di Jakat Maya Sebelum lanjut, aku punya tebak-tebakan untuk kalian Bapak, bapak siapa yang hidupnya selalu tenang? Tiga, dua, satu, nyerah Jawabannya adalah Bapak, don't worry Ada-ada aja Kalian percaya kan? Kalau inspirasi bisa datang dari mana dan kapan saja Nah inilah yang dialami seorang bumil Alias ibu hamil Mungkin kala itu lagi musim hujan sehingga Dia tiba-tiba kepikiran Untuk memberi nama jas hujan untuk anaknya Jadi walaupun kehujianan Bajunya pasti tidak pernah basah Sama seperti jas hujan Semoga bisa melindungi orang-orang sekitar ya pak Momen Idul Fitri menjadi ajang silaturahmi Untuk saling memaafkan kepada semua orang Jadi gak salah dong Kalau ada orang tua Yang memberi nama anak mereka Minal Aydin Walvaizin Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali Dan orang-orang yang memperoleh kemenangan Amin Oh atau mungkin Mas ini lahir bertepatan Dengan hari raya Idul Fitri kali ya Jadi setiap pengabsen Gurunya pasti berasa kayak lagi lebaran deh Kira-kira apa yang ada di benak orang tua pria ini Sehingga memberinya nama Anah Apakah ketika proses persalinannya terasa aneh Sehingga namanya aneh Atau orang tuanya merasa aneh Setelah lahirnya aneh Wah aneh banget gak sih Beri bahasa Ada udang dibalik batu Emang ada maknanya kan ya Tapi kalau ada nama dibalik nama Kalian pernah denger gak? Belum Oke Sini aku beritahu Jadi di Yogyakarta ada orang tua Yang memberi nama anak mereka Nama Gak percaya Nih aku tunjukin KTPnya Bayangin deh Waktu bapak ini memperkenalkan diri Di depan kelas Hai perkenalkan Nama saya Nama Kalau aku jadi temannya sih Udah pasti terheran-heran Lahir di bulan Desember Orang tua wanita ini memberinya nama Kukira Januari Nah loh Bisa jadi inspirasi nih Kalau anak kalian lahir di bulan Januari Berarti bisa diberi nama Kukira Februari Iya gak? Meski menjadi sorotan warganet Ira Begitu ia akrab di sapa Ternyata merasa biasa saja Memiliki nama tersebut Tapi kesan bagi orang yang pertama kali mendengar Udah tau lah ya Masih ada lagi nih Namanya Menang Prabowo Menariknya Keunikan ini terungkap Ketika pemilihan presiden 2019 lalu Alhasil Banyak warganet Yang mengaitkan nama tersebut Dengan sosok capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Meski demikian Menang Prabowo menepis Kalau namanya mengandung Kepentingan politik Karena ia mengaku Nama tersebut telah disematkan Sejak lahir Iya pak Aku percaya kok Seorang pria asal Banyuwangi Mendadak tenar Setelah foto KTP-nya Beredar di media sosial Bagaimana tidak Namanya adalah Tuhan Beberapa orang sampai Menyarankan dia Untuk segera mengganti nama Tapi ada juga Yang menganggap Hal itu tak masalah Lantas bagaimana Menurut kalian Nah setelah ditelusuri Lebih lanjut Pria itu ternyata Lebih akrab Disapatohan Namun banyak pula Yang memanggilnya Pak To Atau Pak Han Sayangnya Belum diketahui Alasan orang tua Pak To Memberi nama tersebut Setelah melihat Kartu tanda penduduk pemuda Asal bantul Yogyakarta ini Aku jadi makin terheran-heran deh Lihat aja Namanya Pintu Pemberitawan Namun ternyata Ada hal menarik Di balik nama unik Yang satu ini Mau tahu kisahnya? Yalah itu Tepatnya pada tahun 1998 Sang ayah menggelar Pameran lukisan di Jakarta Namun karena saat itu Terjadi krisis moneter Lukisannya gak laku-laku Tapi ada satu nih Yang berhasil terjual Seharga 20 juta rupiah Nah judul dari lukisan tersebut Adalah Pintu Pemberitawan Jadi ini tuh nama Pembawa keberuntungan Yang terakhir ini Gak kalah bikin ngakak sih Nama selingnya adalah Duh, aku sampai ngos-ngosan deh baca ini ya Karena panjang banget Nama di KTP-nya hanya dituliskan dengan huruf Iya Udah gitu aja Itulah beberapa nama yang aneh Nyeneh Sekaligus kojak Iya, meski terkesan tak biasa Dua terbaik deh untuk orang-orang ini By the way Sebelum mengakhiri video ini Coba perhatikan KTP berikut Gimana? Ada yang aneh gak? Hehehe Kalau udah nemu Bagikan jawaban kalian di kolom komentar Aku tunggu ya Sampai jumpa